Intro Pokoknya tahun ini aku harus kurus Ih kenapa gak percaya ya Bukan kayak gitu Kak Elis Tapi kalau kita mau berubah kita harus grid Apa itu? Penasaran kan? Iya penasaran juga kan Kalau gitu sebelum kita mulai kita doa dulu ya Yuk Voltagers kalian bisa lipat tangan kalian Kita mau berdoa Tuhan Yesus terima kasih untuk kesempatan kita beribadah hari ini Kami mau Tuhan bersuka cita Menguji-muji engkau Dan kami juga mau Tuhan mendengarkan firmanmu Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap beribadah katakan Aamiin Semuanya yang siap memuji Tuhan bisa bagi berdiri dan angkatanmu Come on Clap your hands together Terangmu yang telah ubah hidupku Kau jadikan aku ciptaan baru Ku angkat tanganku dan memuji-mu Hidupku 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 tak sama sejak kau ada Dan kini engkau lapusan segalanya Kasihmu tak selalu cukup bagiku Kegunganmu Tuhan Kegunganmu Tuhan Kedahsyatanmu Terpacar dari indahnya dunia Karena yang ada Telah kau ciptakan Karyamu Sungguh tiada tanahnya Sungguh tiada tanahnya Everybody shout Lift up your hands Sing it Wo-oh, 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 wo-oh Mulia namamu Wo-oh, 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 wo-oh Hidupku Mulia namamu Hidupku tak sama sejak kau ada Dan kini engkau lapusan segalanya Kasihmu yang selalu cukup bagiku Keagunganmu Tuhan Everybody shout Come on Go Keagunganmu Kedahsyatanmu Terpacar dari indahnya dunia Segala yang ada Takut ciptakan Karyamu Sungguh tiada tanahnya Wo-oh Ha-ha Sungguh Sungguh tiada tanahnya Kasihmu yang selalu cukup bagiku One, two, three, go Wo-oh, 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 wo-oh Mulia namamu Kasihmu yang selalu cukup bagiku Wo-oh, 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 wo-oh Mulia namamu Semuanya bisa aku tahan Mudah tempat tangan di atas kebeti ini Sampai jumpa 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 di atas kebeti ini Wo-oh, 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 wo-oh Sekali lagi, come on Let's jump Wo-oh, 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 wo-oh Mulia namamu Wo-oh, 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 wo-oh Mulia namamu Sampai jumpa di atas kebeti ini 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 Kemudian Wallu Wallu All the way La 와서 Lepas siap crossed жив 1, 2, 1, 2, 3, 6 Kau batukah rakyat aku Kota benteng dan perisaiku Yang menang kalahkan maut Kau penyamat bapak Penyamat yang bangkitan hidup Shout hallelujah Come on lift up your hands Hallelujah 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 Dasha berkuasa Teman ini beri jawab Kesoran Nyatakan Yesus Yesus Kau menang Kau raja pemenang Kesoran Masyurkan Yesus Yesus kau lah Tuhan Juru sama dunia Kau Yesus Kau Yesus Batu penjuru Dari mula Dari mula Keselamatanku Yang menang Yang menang kalahkan maut Penyamat 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 yang bangkitan hidup Everybody raise up your hands Shout Hallelujah 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 Kau mulia Hallelujah 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 Engkau berasyon Bapak Berasyon 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 Kemudian beri jawab Berasyon 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 Nyatakan Yesus Yesus Kaulah Tuhan Kau raja pemenang Kesoran Yesus Yesus Kaulah Tuhan Juru sama dunia Come on everybody lift up your hands And clap like this Let's go Agung dan berkasa Megah dan bercaya Yesus Yesus Tuhan Yesus Tuhan Tempat berlindungan ngatakan Kubu pertahan Yesus Tuhan Yesus Agung dan berkasa Agung dan berkasa Moga Maga dan percaya Yesus Tuhan Yesus Tuhan Sekali lagi Mesih Agung Nung ha Kubu pertahan Bersorak Yesus kau lah Tuhan Kau Raja pemenang Bersorak Bersorak Masyurkan Yesus Yesus kau lah Tuhan Juru sama dunia Bersorak 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 Yesus Yesus kau lah Tuhan Bersorak 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 Yesus Yesus kau lah Tuhan Juru sama Agung dan perkasa Bersorak 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 Hey! One, two, three, come down I see Kami rindukan kuasa lewatanmu Ke bagi tempat di terjadilah siap Datanglah dan bertatap Kuat dan berkuasa Saat hati bersatu Tuhan Menaikan pujian Pelengkut dipatahkan Pujisan dinyatakan Everybody let's shout Great peace of God Hallelujah Semoga bisa beri kemuliaan buat Tuhan Semoga bisa beri kemuliaan buat Tuhan Terima kasih Thank you Lord Jesus Yes Lord Thank you Lord Jesus Atas kasihmu Sebab kalah raja kami Terima kasih 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 telah menonton 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 Bapak Biarlah Yang mungkin kalian Tapi karena Alexander Dia dari gak Terima kasih telah menonton Tapi dia tetap menonton Bukan Terima kasih telah menonton Tuhan itu Yang menonton Yang menonton Yang menonton Bukan Ya dari tadi Dan dari tadi Terima kasih telah menonton Yang menonton Biar Yang menonton Terima kasih telah menonton Dua prinsip, yang pertama adalah passion, yang kedua adalah perseverance. Passion seperti yang kita tahu, itu adalah hal yang sangat kita sukai. Waktu kita melakukannya, kita itu selalu excited, kita itu selalu bersemangat dan antusias. Bahkan tanpa disuruh kita akan melakukannya. Saya kasih contoh ya, ada anak yang suka bermain musik, yang passionnya bermusik. Nah, ada bedanya anak yang sekedar suka musik dengan anak yang passionnya musik. Kalau anak yang suka musik, itu banyak, banyak sekali yang suka mendengarkan lagu ataupun suka bermain musik. Tapi yang passionnya di bidang musik, itu baru berbeda. Orang yang punya passion di bidang musik, dia akan dengan sengaja mencari tahu, dia akan dengan sengaja belajar, kepingin tahu apa itu musik, apa itu lagu. Tanpa disuruh, tanpa dipaksa, dia akan mencari tahu karena itu yang jadi passionnya. Itu adalah passion. Kalau perseverance, itu adalah sikap tidak mau menyerah atau terus berusaha. Kadang kita menghadapi masalah ya kan, atau kita menghadapi tantangan. Nah, waktu menghadapi tantangan atau cobaan atau masalah, kesulitan, kita tidak mudah menyerah. Kita akan terus berusaha. Seperti kata Kak Esra tadi, bukan cuma berusaha secara konsisten, tapi lebih lagi daripada konsisten. Waktu kita berusaha, kita akan mencapai hasil yang maksimal. Kakak kasih contoh, kalau tadi anaknya suka bermain musik, passionnya di bidang musik. Mungkin dia akan mengalami kesulitan. Dia perlu menyediakan waktu untuk les, dia harus cari guru yang bisa mengajari dia. Dia harus spend waktunya untuk cari tahu tentang apa itu musik, belajar berbagai macam alat musik. Tapi dia tidak akan menyerah, kalau dia mengalami kesulitan, dia akan terus berusaha. Itu yang namanya perseverance. Passion tidak hanya sekedar passion, tapi yang namanya grit, passion juga harus disertai dengan perseverance. Kita bisa melihat, seseorang yang punya grit, yang punya dua prinsip ini, passion dan perseverance, itu di diri seorang Rasul Paulus. Kita tahu kan, Rasul Paulus itu orang yang dulunya adalah penganiaya jemaat, penganiaya umat Tuhan. Tapi setelah itu, dia bertobat, dia bertemu, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kemudian dia jadi pemberitaan Injil, salah satu pemberitaan Injil terbesar yang ada di perjanjian baru. Nah, Rasul Paulus ini juga punya dua prinsip ini. Dia punya passion, passionnya sudah kelihatan kan, dia adalah seorang yang suka memberitakan Injil. Sebagai buktinya, kalau kalian baca ceritanya Paulus, Paulus itu di akhir masa hidupnya dia di penjara. Waktu di penjara, itu tidak membuat dia berhenti. Dia bisa menuliskan surat yang akan dikirimkan ke kota-kota di mana dia sudah menginjil. Untuk mengingatkan mereka akan Injil. Itu membuktikan kalau Paulus itu adalah orang yang punya passion dalam memberitakan Injil. Tidak hanya passion, tapi Paulus juga punya perseverance. Perseverancenya di mana? Nah, selama perjalanan penginjilan Paulus, itu perjalanan yang tidak mudah. Kalau kalian baca di perjanjian baru, ada banyak cerita Paulus ini mengalami kesulitan. Baik dari manusia, Paulus jadi orang yang dikejar-kejar, bahkan ditangkap dan dipenjara. Dia juga dipukul, dia juga dilempar batu. Tapi itu tidak menghentikannya untuk memberitakan Injil. Bahkan tidak cuma dari manusia kesulitannya, Paulus juga mengalami kesulitan dari alam. Kalau kalian baca ceritanya, ada ceritanya Paulus itu mengalami badai di laut. Dia mengalami kapal karam, bahkan sampai berhari-hari terombang-ambing di laut. Itu bukan hal yang mudah, tapi Paulus tidak menyerah. Paulus punya sikap, punya prinsip perseverance ini. Dia mau terus berusaha, meskipun sulit, meskipun keadaannya tidak mendukung, dia mau terus berusaha. Sama dengan kita, passion kita itu bukan passion yang sekedar ikut-ikutan apa yang lagi ngetrend hari-hari ini. Apa yang sedang trend. Oh kak, temanku suka dengan Youtube, suka dengan konten, bikin konten. Aku juga mau ikut-ikut, enggak. Passion kita seharusnya spesifik, karena rencana Tuhan dalam hidupnya kita juga spesifik. Jadi kita bisa cari tahu mulai sejak usia kalian, enggak harus tunggu dewasa. Kita bisa cari tahu apa yang jadi passion kita yang dari Tuhan. Bukan sekedar ikut-ikutan teman, tapi passion kita yang sungguh-sungguh sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Begitu juga dengan perseverance. Perseverance itu tidak hanya melakukan sesuatu dari ambisi pribadi. Hanya karena ingin, aku ingin berhasil, kak, aku tidak ingin gagal. Jadi aku akan menghalakan segala cara, aku akan berusaha supaya aku jadi yang terbaik. Tidak hanya seperti itu. Tapi perseverance itu juga harus muncul dalam diri kita dari pengenalan akan firman Tuhan. Kita bisa jadi orang yang tidak mudah menyerah karena kita tahu. Karena firman Tuhan katakan, Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan membantu kita, Tuhan akan menolong kita. I can do all things to Christ who strengthen me. Tuhan janji seperti itu. Karena itu kita punya sikap tidak mudah menyerah. Kita tidak pantang menyerah ketika menghadapi masalah, kita akan terus maju. Selain itu, kita juga bisa punya sikap tidak menyerah karena kita tahu kalau Tuhan ada di pihak kita siapa yang jadi lawan kita. Jadi itu yang membuat kita jadi orang yang tidak mudah menyerah. Kemudian kalau kita lagi menghadapi masalah, lagi menghadapi kesulitan. Ingat ini, kalau Tuhan izinkan kita menghadapi sesuatu yang tidak baik, Tuhan tidak akan membiarkan kita tidak bisa melaluinya. Masalah yang kita hadapi, itu tidak akan melampaui kekuatan kita. Amin? Nah, hari ini kakak mau berdoa buat kalian. Kalau kalian ada di tempat ini yang, kak aku belum tahu passionku apa, it's okay. Kita bisa berdoa sama-sama, kita minta Tuhan, kita tanya Tuhan apa yang jadi passionnya kita. Tidak harus ikut-ikutan, kita bisa tanya sendiri sama Tuhan apa yang jadi passionnya kita. Kalau kalian sudah tahu passion kalian apa, kita sama-sama berdoa supaya kita juga punya prinsip perseverance ini. Tidak cuma sekedar suka melakukannya, tapi benar-benar melakukannya dengan segenap hati, tanpa menyerah. Seperti yang tertulis di kolosetiga ayat 23, kakak baca kan? Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita, apapun yang kita lakukan, termasuk passion kita di bidang apapun, kita lakukan yang terbaik dan kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan sekedar untuk supaya kita jadi terkenal, kita menyenangkan diri sendiri, tapi yang terutama kita menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Seperti juga ada satu ayat kakak, ini ayat terakhir. Seperti yang ditulis Paulus di Roma 5, ayat 3 dan 4 kakak baca kan? Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, tahan tahan uji menimbulkan pengharapan. Apapun kesulitan yang kita alami, percayalah Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan punya rencana yang indah buat hidupnya kita. Tapi hari ini Tuhan juga mau kita punya karakter ini, kita punya prinsip grit ini, kita punya passion dan perseverance. Tidak hanya passion tahu hal yang kita sukai, tapi kita juga jadi anak yang tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Baik kita berdoa, semuanya bisa taruh alkitab kalian, kakak akan berdoa buat kalian. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini, untuk firman yang telah kau bagikan. Hari ini kami belajar tentang prinsip grit Tuhan. Tidak hanya passion yang perlu kami tahu, tapi kami juga perlu punya yang namanya perseverance Tuhan dalam hidup kami. Tuhan tolong setiap voltages yang ada di rumah Tuhan, setiap mereka yang belum tahu passion mereka apa, Tuhan biar Engkau yang menolong mereka, Engkau sendiri yang berkata-kata kepada mereka, supaya mereka boleh tahu apa yang jadi passion mereka, apa yang jadi rencanamu, apa yang jadi kehendakmu dalam kehidupan mereka Tuhan. Berdoa juga buat setiap voltages yang sudah tahu passionnya apa Tuhan, tidak hanya punya passion, tapi kami berdoa supaya mereka juga punya perseverance Tuhan ketika mereka menghadapi kesulitan, ketika mereka menghadapi tantangan, mereka bukan hanya anak yang mudah menyerah, tapi mereka mau berusaha, terus berusaha untuk melakukan yang terbaik meskipun menghadapi kesulitan. Terima kasih buat hari ini Tuhan, Engkau yang menteraikan setiap firman yang sudah dibagikan, boleh tertanam dan bertumbuh dalam hati setiap anak-anak yang mendengar. Anak-anak voltage bisa angkatkan dua tangan kalian, terimalah berkat dari Allah Bapak, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dari Allah Rauh Kudus yang akan menyertai kehidupan kalian. Sejak kalian masih kecil, kalian akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. God bless you. Jadi itu Kak, sudah dijelasin sama Kak Tevi, sama Kak Ezra tentang grit. Iya ya, ternyata aku tuh harus perseverance and patience, harus punya itu ya Kakku ya. Jadi semakin semangat buat Kudus. Iya dong, tapi sebelum kita olahraga, kita say bye-bye dulu sama Voltageers. See you next week and God bless you. Sub indo by broth3rmax